artis ngobrolin artis ada yang beda nih guys biasanya gue ngobrolin yang artis-artis papan atas, papan bawah, papan seluncur, papan gilisan papan apapun itu, papan, papan, papan tapi sekarang beda ini akan menjadi artis masa depan kalau jadi, kalau gak jadi akan menjadi hooks dan akan menjadi bangkai bangkai, bukan bangkai itu biasa, ya anak gue namanya Aizen bangkai, film apa sih itu? lupa lagi gue kartunnya, Ichigo Ichigo nah, artis episode kali ini berbeda karena yang kita bahas adalah penerus bangsa ya bisa jadi artis sih ya gak jauh lah pokoknya penerus bangsa, siapa lagi kalau bukan bangkai, gak ada, masih ada yang begitu seorang ilmu, penemu itu bahasanya apa sih? ilmuwan ya? penemu itu iya ilmuwan kan iya ilmuwan nah ada bapak-bapak yang udah lumayan berumur lah ya di Cirebon nah denger gak yang kemarin ya dia dia bisa mengubah air menjadi bahan bakar god damn gimana tanggapan kalian guys? mendengar air bisa merubah bisa bisa menggantikan bensin di motor ya wah pasti ini seribu sejuta semiliar orang itu akan bertepuk tangan wah kenapa? iyalah gengs secara air kan tinggal ngudek doang gitu kan gak perlu bayar 7 ribu buat pertalit gak perlu bayar 12.500 untuk pertamak udah majaman susah bikin susah dinaikin lagi eh itu mah kebijakan bapak pemerintah ya kita mengikut aja dah nah jadi kalau seandainya temuan itu berhasil eh tunggu tunggu dia bilang itu satu liternya itu bisa menempuh menempuh 500 kilometer berarti kalau dari Jakarta nyampe itu ke Palembang seleter doang dan you know seleternya air kan gak perlu beli iya gak tinggal nyampe aja tuh tinggal ngudek di Ciliwung tinggal ngudek tinggal ngambil di BKT tinggal ngambil di Kalimalang tinggal ngambil di selokan-selokan bener gak sih gak bayar dong mu 500 kilometer mu 5 juta kilometer tapi yang jelas mungkin ada ada mesinnya ya atau apa filternya atau ini itunya yang jelas kalau itu terjadi gengs wah sudah bisa terbayangkan seheboh apa Indonesia jangan ngomong luar negeri Indonesia dulu dah akan heboh pastinya para pejabat-pejabat Pertamina jadi heboh bener gak wah mungkin gue sih gak tau ya kan namanya di Indonesia di dunia ini kan banyak mafia gengs mafia itu akan memusnahkan semua-semua segala-segala yang berpotensi di Indonesia untuk kepentingannya bener gak ada yang menemukan ini segera dimusnahkan supaya tendernya tidak diganggu ada yang menemukan ini segera dimusnahkan kalau gak salah kayak orang yang dulu menemukan pohon apa gitu dia bisa membuat obat yang dari situ gitu ya dari pohon apa itu ketemunya di Kalimantan sampai sekarang gak ada lagi kabarnya gak diterusin gak apa gitu ya itulah Indonesia dan di dunia bukan hanya di Indonesia karena musuh lo banyak gengs buat lo orang-orang yang menemukan sesuatu yang berbeda pasti musuh lo banyak karena mereka tidak akan mau diganggu enjay gue jadi bahaya begini ya ngeresting gue bahaya nih gue ntar lo liat dulu kalau ada mobil mobil warna hitam gue langsung kabur gitu ya pakai jeep gitu nah jadi kalau memang itu bener-bener ada dan bener-bener bisa kita pergunakan udah akan kebayang Pertamina yang lain hebohnya seperti apa gitu ya dan pastinya mungkin kalau gue sih bilang gak akan jadi gue ini bukan dewa tapi gue bisa memprediksi karena gue suka dewa 19 gitu anjay Indonesia ini memang tidak tidak pernah kekurangan seseorang yang jenius banyak lah figur-figur jenius di Indonesia ini seperti orang yang paling nomor satu yang kita dengar kejeniusannya itu B.J. Habibi ya kakek jenius kita gitu kan beliau sampe ke luar negeri ke Jerman sampe ilmu pengetahuannya dipake oleh negara lain juga jadi Indonesia itu gak akan kekurangan apapun harusnya kita itu berani kayak Korea kayak Korea apa ya berani Korea Utara John kita harus berani John kita itu gak kekurangan orang-orang pinter gak kekurangan orang-orang hebat gitu hanya kekurangan orang-orang jujur itu lah kenapa karena Indonesia ini dari Sabrang sampe Merauke Sabrang ya Sabang oh Sabang dari Sabang sampe Merauke itu berjuta-juta orang orang yang tidak jujur tidak akan pernah kekurangan jadi hanya tinggal potensinya dinaikkan saja termasuk orang-orang Cirebon ini mungkin mungkin ada yang belum terekspos ya dia menemukan apa menemukan apa bahkan mungkin ada yang ditutup-tutupin tapi gue yakin gengs gue yakin Indonesia ini gak akan kekurangan mereka kita tinggal tunggu saja kedatangan mereka yang terhebat-hebat ini walaupun pemerintahan menutupi walaupun institusi ini menutupi mereka akan berkembang sendiri tinggal tunggu saja jadi buat kalian yang ilmuwan yang menemukan sesuatu mobil bisa terbang motor bisa terbang orang bisa terbang apalagi yang bisa terbang gitar bisa terbang apapun bisa terbang atau apapun lu menemukan sesuatu yang tidak ditemukan orang-orang lain segeralah berbanggalah diri maju terus seperti gue ngartis ngobrolin artis walaupun tidak penting tapi buat kalian itu penting jadi jangan kemana-mana jangan jojo tetap dengar artis ngobrolin artis selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati